Subscribe, like, komen, and share Salah satu bentuk rasa syukur atas pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa adalah dengan menjaga dan merawat anugerah tersebut Dan setelah sekian lama tidak melakukan proses perawatan Akhirnya pasca melahirkan baby saka, rimbayang, dan tindahau pun Kembali merakukan perawatan untuk kesegaran wajah dan kesehatan tubuhnya Karena masih dalam masa pandemi, keduanya pun melakukan perawatan di rumah Tak tanggung-tanggung, kali ini tak hanya berdua saja Dindahau dan rimbayang pun melakukan perawatan sekeluarga bersama sang mama Lalu, seperti apa keseruan proses perawatan yang dilakukan oleh rimbayang dan tindahau? Yuk, inti video selengkapnya Eits, tapi sebelum nonton lebih lanjut, subscribe dulu channel ini Dan aktifkan tombol loncengnya ya Karena kabar seputar tindahau dan rimbayang akan selalu ada di sini Like ya Luar biasa banget nih, Masya Allah Jadi sekarang back klinik udah bisa arm service Jadi kalau misalnya mau treatment tapi takut karena banyak virus Bisa bawa ke rumah Bisa treatment 比 8-9 bulan Tidak pernah ada yang aneh Penuhin yang bisa treatment di rumah doang baru tahu kalau di backlinik bisa home care lagi treatment di rumah jadi istri gue mana ya jadi ternyata baru tahu kalau di backlinik itu bisa home service pas luat lagi corona kayak gini jadi enggak enggak kucel-kucel amat ya mbak ya sekarang lagi diapain mbak tadi mau facial biglowing tadi mama udah kisi udah, mama wakil juga udah sekarang gilarin kita berdua mantul